Jadi insya Allah Pak Heru, saya komit dengan diskusi yang kita lakukan hampir sejak lagi. Bagaimana kita dalam satu setengah tahun ini, dua tahun ini bisa terus mempercepat. Bukan malah mencari perbedaan, tapi justru mempercepat agar ini bisa lain, bisa bisa mempercepat. PJ Heru kembali diseran. Kali ini oleh Bazar Adis Biharaan Capit. Ditulis oleh Jaya Wijaya dikutip dari Sibur.com. Kalau Anies Baswedan penuh dengan pencitraan, Heru Budi Hartono ini antitesis dari Anies Baswedan. Jangan pernah takut dengan mereka. Percayalah pada saya, mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Andi Sinulingka adalah salah satu orang yang berusaha mengaburkan politik identitas. Beliau menganggap Ahok bapak politik identitas, padahal Ahok justru mengingatkan agar masyarakat tidak dibodohi politik identitas. Dalam pidato Ahok memang menyebut ayat Al-Maida, tapi bukan untuk menyerang lawan politiknya. Beda dengan Anies, yang menikmati ketika ayat Al-Maida digunakan untuk mengancam agar jenazah manis sendiri. Jadi pembaca bisa ya, bedakan yang mana politik identitas? Yang kedua, Andi Sinulingka adalah orang yang menyebut kalau Anies adalah gubernur yang paling berprestasi, bahkan juara. Bisa dibilang basur Anies ini tampaknya tidak pernah sekolah. DP 0%, sumber resapan, OGOC, pembangun manusia bukan benda mati, naturalisasi, adalah program unggulan abut yang bisa dibilang gagal total. Bagaimana mungkin siswa yang mata pelajarannya banyak merah bisa menjadi juara? Ya, rumah DP 0% contohnya. Targetnya diturunkan 90% dari awal. Kalau berdasarkan skala nilai 1 banding 10, maka nilainya paling mentok maksimal 1. Bagaimana mungkin siswa yang nilai matematikanya 1 bisa menjadi juara kelas? Itu contoh logikanya. Tapi yang menarik adalah beliau ini dari partai Golkar. Kalau dari PKS dan Demokrat membela Adis dan menyerang pemerintah si wajah. Tapi, ini Golkar partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini lho. Yaps, memang Golkar terbiasa main dua kaki. Tapi anggota Golkar yang satu ini lebih ke kubu Chaplin dibandingkan Golkar Aylangga. Bagaimanapun, pengaruh Chaplin di Golkar masih tinggi. Demikian juga dengan Abu Rizal Bakri. Walaupun Golkar saat ini 2019 kabung kualisi Jokowi, TV Oon milik Bakri tetap condong ke Prabowo yang saat ini menjadi lawan Jokowi. Jadi bisa dibilang bahwa Andi Sinulingga ini adalah buzzer Anis yang merupakan hewan periaraan Chaplin. Mari kita bahas satu persatu serangan hewan periaraan Chaplin ini, lalu kita kuliti lay demi lay. Nggak apa-apa, anggap aja Aho yang pimpin Jakarta dua tahun ini. Ujar Andi Sinulingga. Opini penulis pun menjawab, setelah menyalahkan Aho sebagai piang politik identitas, kini Andi menyamakan PJ Gubernur Heru dengan Aho. Tampaknya Andi ini belum bisa move on dari Aho. Padahal, Aho sudah jadi komisaris Pertamina dengan gaji besar, punya istri baru, punya anak lagi. Beda dengan hewan periaraan Chaplin ini. Setelah itu pilkada lagi, kedaulatan rakyat pulih kembali, kita bisa pilih gubernur yang benar lagi. Lanjut dia. Lalu opini penulis menjawab, kalau Anis dianggap menggambarkan kedaulatan rakyat karena dipilih langsung, maka PJ Heru lebih menggambarkan kedaulatan rakyat karena ditunjuk Jokowi yang dipilih rakyat Indonesia bukan hanya lingkup DKI. Heru adalah perpanjangan tangan pemerintah yang sah dipilih rakyat, bukan perpanjangan tangan oposisi yang kalah, namun sakit hati tidak berkesudahan. Selama ini oposisi selalu menganggap bina pendukung pemerintah dengan sebutan pro-resim. Mereka lupa orang yang disebut pro-resim saat ini adalah para pendukung yang sama-sama bersaing dengan mereka agar jagoannya menang pada 2019. Kalau Kadrun yang menang, maka Kadrun yang akan jadi pro-resim, masalahnya Kadrun kan Keo. Bagaimana mungkin para pendukung yang kalah, Keo, dan hancur lebur bisa merasa lebih menggambarkan kedaulatan rakyat? Justru orang yang mereka sebut pro-resim yang lebih menggambarkan kedaulatan rakyat karena pemerintah sekarang adalah orang yang mereka dukung dan dicoblos mayoritas rakyat. Sampai sini, sudah ketahuan kualitas logika Andi Sinilingga ini seperti apa ya? Tampaknya tidak perlu penulis teruskan dulu. Nanti, kalau hewan chaplin ini terus menggonggol, baru kita kuliti lagi ngelai demi ngelai seperti menguliti bawang bomba. Begitulah kura-kura. Jadi, bagaimana menurut Anda? Yang deg-degan sekarang ini, selain Suriha Paloh, tentu adalah Anies Baswedan. Kalau koalisi ini hancur, maka mimpi Anies untuk jadi presiden cuma tinggal kenangan. Elektabilitas makin menipis. Kasus Joni G. Pelate dan babak baru hubungan Suriha Paloh juga Jokowi. Nasdem terancam dibuang dari pemerintahan. Nasib Paloh akan sama seperti Anies. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru. Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya. Yang sekarang, Joni Pelate dari Nasdem. Karena itu, siapapun yang akan jadi presiden Indonesia di masa berikutnya ini, seharusnya menentukan orang duduk di jabatan tertentu hanya karena kualitas dan integritasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Pelate mendatangi gedung bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Rabu 17 Mei 2023, pukul 9.10, waktu Indonesia Barat. Turun dari mobilnya, Pelate langsung masuk gedung. Tak berkata sedikitpun kepada wartawan. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu diperiksa terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Bakti, Kemenkominfo tahun 2020-2022. Pemeriksaan terhadap Joni G. Pelate sudah ketiga kalinya. Pemeriksaan pertama dilakukan selasa 14 Februari 2023. Kemudian pemeriksaan kedua digelar Rabu 15 Maret 2023. Namun, pada pemeriksaan kali ketiga ini terasa berbeda. Pewarta di lokasi curiga, Joni G. Pelate, bakal ditetapkan sebagai tersangka. Sinyal itu pun begitu kuat ketika ada mobil tahanan nangkering persis di depan pintu masuk gedung bundar sekira pukul 11.18 WIB. Ada anggota TNI berseragam dan petugas keawanan dalam, Pamdal, Kejaksaan Agung. Tampak bersiaga di sekitar mobil berkelir hijau bertuliskan mobil tahanan Kejaksaan Agung RI. Benar saja, sekira pukul 12 WIB, Joni G. Pelate keluar dari gedung bundar sudah mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Kedua tangannya diborkok dengan pengawalan TNI dan penyidik kejaksaan. Pelate langsung dikirim masuk mobil tahanan. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Meski berusaha tersenyum, tapi Pelate tak bisa menyembunyikan wajah lelah dan pasrah. Ia sudah menyadang status baru, tersangka korupsi. Penyidik kemudian membawanya ke rumah tahanan Selemba untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Penetapan Joni G. Pelate sebagai tersangka korupsi terjadi saat politik sudah mulai menghangat. Apalagi hubungan Presiden Jokowi dan ketumpar Tenasdom, Surya Paloh, tengah merenggang. Keduanya tak lagi mesra seperti dulu. Persahabatan yang terbangun lebih dari satu dasa warsa retak akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024. Surya Paloh mengusung Anis Paswedan, sementara Jokowi bersama partainya, PDIP, mencalonkan Ganjar Pranowo. Surya Paloh pun mencoba tetap berpikir positif bahwa yang terjadi pada Joni Pelate semata perkara hukum yang harus dijalani prosesnya. Namun menurut Paloh, ke depan siapa yang bisa menggaransi proses hukum berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dari siapapun? Paloh mengakui, usai kasus pelate mencuat akan mempengaruhi elektabilitas partai Nasdem dan bakal calon Presiden yang diusungnya Anis Paswedan. Namun menurut dia, itu semua tergantung dari persepsi dan opini yang dibentuk media. Terkait dengan risafel, Kabinet Jokowi menyusul penetapan pelate sebagai tersangka korupsi. Surya Paloh menyatakan menerima dengan lapang dada. Dan soal risafel, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi karena memang hak prerogatif Presiden. Surya Paloh juga menegaskan tidak akan mengajukan nama ke Presiden Jokowi untuk menggantikan pelate. Melihat sikap Surya Paloh dan ditambah sikap Jokowi kepada Paloh belakangan ini, menandakan bahwa hubungan keduanya akan segera berakhir. Kemungkinan besar Paloh akan dibuang oleh Jokowi dalam waktu dekat dan memutuskan hubungan Nasdem dengan pemerintah. Semua sudah menunggu Nasdem keluar dari Kabinet. Semua sudah siap memberikan tepuk tangan paling meriah. Jika Nasdem berani undur diri dengan sendirinya, jangan jadi pengecut menunggu Jokowi duluan bertindak. Nasdem terlihat ingin mengambil keuntungan simpati dari rakyat. Laki pula, kedua menteri dari Nasdem yang lain tidak kelihatan jelas hasil kerjanya. Tidak ada proses signifikan. Dikanti pun tidak apa-apalah. Nasdem harusnya dengarkan aspirasi ini. Jangan keras kepala terus-menerus bilang masih mendukung pemerintahan Jokowi. Jadi, bagaimana menurut Anda?